Intro CEO Alabil episode 57 Sementara itu di suatu cafe kecil Felix dan Leo sedang berdiskusi serius Ini udah 10 menit dari rencana awal Leo kembali mengamati layar laptopnya yang belum berubah sejak 1 jam yang lalu Akhirnya dia nongol juga Kerja kamu lomat banget sih Rencana kita gagal Apa? Leo merampas ponsel gagah Kenapa? Aku ketahuan Semua file yang aku dapat disita Bego kamu ya Kamu bisa kerja gak sih? Kenapa kamu diem aja? Jangan bilang masih ada kabar buruk Mereka sempat baca chat terakhir kita Mereka sedang menuju ke tempat kalian Itu suruhan kakek Marcel Felix dan Leo segera menutup laptopnya Mereka berlari menuju pintu belakang cafe Dan mereka masuk ke dalam mobil yang sengaja mereka parkirkan di dekat pintu belakang Cepat! Leo! Gas! Mobil mereka melaju dengan cepat dan meninggalkan cafe itu Aku heran deh sama gagah Nyari file keuangan Federico grup yang asli aja bisa gagal Aku lebih heran Kok bisa sih Marcel nunjuk dia aja di tangan kanannya? Di sisi lain di kediaman Federico Marcel berjalan mondar-mandir di kamarnya Sebuah chat masuk Sorry sel kita gagal Gagal ketahuan Marcel menendang sofa di depannya Sampai sofa itu terbalik Oh Tuhan Sesulit itukah hamba menyelamatkan istri hamba? Marcel berdiri di kasurnya dengan frustasi Sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Dan aku belum tahu gimana kabar Freya sekarang Marcel memejamkan matanya untuk mencegah air matanya untuk mengalir Tiba-tiba pintu kamar Marcel terbuka dan Marcel tidak bergeming dari posisinya Marcel Papi Marcel duduk di samping Marcel Marcel menoleh ke arah papinya Mau denger rencana papi enggak? Marcel pun mengerutkan alisnya Mari kita hentikan semua ini Marcel gak bisa pi Papi jadi taruhannya Mau sampai kapan? Kamu kayak gini Sampai kakek berhenti gangguin kami Sekarang Freya berada di luar sana dan Marcel disini Marcel gak tahu bagaimana keadaan Freya sekarang Apa dia udah makan? Dia ada dimana sekarang? Apa dia tidur atau enggak? Bahkan apakah dia aman atau enggak? Marcel gak tahu Kalau papi bisa menjamin keselamatan Freya Apa kamu akan menyelamatkan Yusafir? Bagaimana papi akan menyelamatkan Freya? Kakek adalah orang yang paling keras kepala yang pernah ada pi Percayakan saja kepada papi Ini waktunya papi untuk menyelamatkan anak-anak papi Papi Marcel berjalan keluar kamar Marcel Pukul 11 malam Marcel berdiri melihat keluar jendela Tetapannya kosong dan pikirannya entah kemana Sebuah chat masuk dan menyadarkannya Dia baik-baik aja Dia sedikit kelelahan Untuk sementara kita tinggal di cafe dulu Marcel bernafas lega Terima kasih ya udah menjaganya sama-sama Pukul 6 pagi Papi Marcel mengetok ruang kerja ayahnya Apa? Aku gak ingin dengar kalau kamu mau minta aku untuk mengeluarkan Marcel dari kamarnya Kamu jangan pernah membajakan anakmu terus Lihat sekarang dia udah ngelunjak dan akan menghancurkan Yusafir Lukas pastikan besok Marcel akan menyelamatkan Yusafir ya Anak itu Jangan bercanda kamu Iya ya Marcel akan melakukannya Karena itu memang sudah tugasnya sebagai agonta keluarga ini Bagus Dan sebagai anak Tugas kamu adalah memihak ayamu sendiri Lukas menggelengkan kepala Tidak Lukas tidak memihak siapapun Ini dilakukan karena kita adalah keluarga yang harus saling membantu Dan ini pengunduran diri Lukas Ini usaha Lukas untuk menyelamatkan anak-anak Lukas Kamu juga mau mengancamku Ini bukan ancaman ya Lukas akan mengundurkan diri Lukas akan mundur perlahan dari kursi direktur Federico Group Jadi Federico Group tidak akan hancur Hanya karena Lukas mengundurkan diri Anak itu mungkin melakukan kesalahan Tapi apa ayah pernah mendengarkan penjelasannya Bukankah wajar jika seorang anak muda melakukan kesalahan Dan sudah tugas kita sebagai orang tua menasihati mereka Bukan mengusir atau mengancam mereka Tapi dia tidak pantas untuk keluarga kita Tapi ayah sudah berjanji kepada Adam untuk menjaganya Aku akan membalas hutang budiku dengan cara yang lain Dengan cara apa? Membayar mereka? Itu sama halnya dengan ayah mengagap mereka sebagai babu Kamu berani menceramahiku Lukas hanya ingin ayah sadar aja Keluarga itu gak selamanya bisa ayah bayar dengan uang Dan yang namanya keluarga itu saling menjaga Besok Lukas akan bawa istri dan anak-anak tinggal di rumah kami sendiri Supaya tidak ada lagi pertengkaran dalam keluarga ini Jika ayah masih menganggap Federico sebagai keluarga bukan perusahaan Tarik orang-orang ayah untuk mengejar Freya Dan jangan lagi memaksa Marcel untuk bercerai dengannya Kalau aku gak mau gimana? Lukas menghala nafas Apa yang ayah lakukan sekarang hanya melukai hati Marcel saja Jika ayah terus begini Lukas gak yakin kalau Marcel akan tetap menganggap ayah sebagai kakeknya Papi Marcel meninggalkan ayahnya yang termenung dengan perkataannya Keesokan harinya Marcel berdiri di depan awak media Rumor bahwa saya mengundurkan diri itu tidak benar Rumor itu kemungkinan muncul karena saya amnesia Apa amnesia Pak Marcel parah? Apa Pak Marcel bisa memimpin New Safir dengan kondisi amnesia? Syukurlah amnesia saya sangat ringan Saya akan berusaha lebih baik dalam memimpin New Safir Dan kami akan bekerja keras untuk proyek kami di tujuh negara Bagaimana dengan Pamela? Oh dia sedang berhibur saat ini Tapi dia tetap akan menjadi desainer New Safir Dan dia juga akan berpartisipasi dalam proyek besar New Safir Abraham dan Freya sedang berjalan mencari penginapan Setelah semalaman penuh mereka tidak tidur Mereka tidak ada tempat tidur di cafe itu Bram, lihat ada penginapan lagi tuh Semoga aja yang ini lebih murah ya Iya semoga aja Dia pasti capek banget Abraham menghentikan langkahnya ketika merasakan ponselnya bergetar Ayo Bram, main ponselnya nanti aja Abraham membuka chat masuk di ponselnya dan menoleh ke arah Freya Ayo Bram, jangan main ponsel terus Kita harus cepat istirahat nih Siang ini kita harus balik kerja di cafe Kita gak perlu kesana lagi Lah kenapa? Kita akan pulang Pulang? Kemana? Ke rumah Ray? Disana gak aman? Enggak, kamu pulang ke rumah Marcel Freya menggelengkan kepalanya Nanti kakek bakal maksa aku pisah sama Marcel Aku lebih baik seperti ini daripada aku harus pisah sama Marcel Masalahnya udah selesai kok Kakek gak akan gangguin kalian berdua lagi Freya pun kaget Air mata Freya mengalir dengan tenang di pipinya Kamu gak bohong kan? Enggak kok Abraham pun tersenyum Aku bisa ketemu sama Marcel lagi dong Abraham mengganggukan kepalanya Air mataku terus mengalir nih Tapi kali ini air mata bahagia Ujar Freya tersenyum dalam tangisannya Di kereta Seharusnya tuh kita naik bis aja Supaya kamu gak berdiri gini Freya hanya menggelengkan kepalanya Aku pengen cepat-cepat ketemu sama Marcel Padahal kamu gak tidur semalaman Kamu juga gak tidur kan? Kenapa kamu cuma khawatir sama aku? Kamu gak apa-apa? Aku ini cowok ya Emang kenapa kalau cowok? Cowok sama cewek sama aja Kalau gak tidur ya capek juga Jadi kamu capek? Iya Tapi aku gak peduli Yang penting aku bisa ketemu sama Marcel Marcel beruntung ya Bisa dapetin cinta kamu Setelah sampai di stasiun tujuan Dan menaiki taksi Beberapa menit kemudian Abraham dan Freya Sampai di depan hotel dua bangunan Kok kita disini sih? Kenapa kita gak ke apartemen Dan Marcel aja Kamu bisa istirahat disana Kita punya kamar tamu kok Freya Aku cuma bisa nganterin kamu sampai disini aja Setelah ini Arthur yang akan mengantarkan kamu ke apartemen Emangnya kamu mau kemana? Aku harus kembali ke Paris Paris? Iya aku kuliah disana Aku pulang karena temen aku lagi sakit Oh kamu gak istirahat dulu? Aku istirahat di pesawat aja deh Jaga Marcel baik-baik ya Pasti Abraham berbalik dan meninggalkan Freya Freya berlari dan memeluk Abraham Abraham pun kaget Makasih ya udah nolongin dan jagain aku Abraham melihat sekitar Dan melepaskan pelukan Freya karena malu By the way Arthur dimana ya? Oh dia nungguin kamu di jembatan penghubung Antara dua gedung hotel di atas sana Jangan bilang dia sibuk gombalin karyawan hotel Freya berjalan meninggalkan Abraham Dan masuk ke dalam hotel itu Kemudian ia naik ke lantai 5 Freya berjalan mencari jembatan penghubung Dua gedung hotel Dan Freya berhenti melangkah Tiba-tiba Freya merasakan detak jantungnya Berdetak dua kali lebih cepat Air matanya langsung mengalir di pipinya Marcel? Tanpa berbahasa basi Freya berlari memeluk Marcel Marcel pun menyebut Freya dalam pelukannya Hai princess, how are you? Freya menangis di dada-dada Marcel I miss you Aku nanya kabar kamu loh Freya hanya mengaguk pelan Karena air matanya sudah mengalir semakin deras I miss you too Freya kaget dan berniat melepaskan pelukannya Tapi Marcel menahannya Marcel serius Baru kali ini dia bilang kangen sama aku Gumam Freya Biarkan seperti ini sebentar Setelah beberapa saat Marcel melepas pelukannya Marcel menangkup wajah Freya Kemudian menghapus air matanya Freya pun tersenyum Selamat datang kembali my princess Marcel mendekatkan wajahnya ke arah Freya Dan Freya memejamkan matanya Marcel tiba-tiba menghentikan gerakannya Marcel tersenyum melihat Freya yang sudah menutup matanya Marcel dengan jahil hanya meniup bibir Freya dan Freya membuka matanya Kenapa kamu tutup mata? Kamu nungguin apaan? Marcel? Freya terlalu malu untuk menatap wajah Marcel Jadi ia berbalik membelakangi Marcel dan berjalan pergi Aku belum selesai Marcel menarik tangan Freya dengan lembut Marcel pun mencium bibir Freya Freya tersenyum Kemudian membalas ciuman Marcel Bersambung 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 Bersambung